Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semua sehat? Kelihatannya wajahnya lelah karena pulang dari jihad visabilillah Inilah darah-darah yang mengalirkan semangat jihad Sehingga kita sampai hari ini bersyahadat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Bayangkan kalau seandainya para pemimpin, para sultan, para raja, para alim ulama dulu tidak menyuarakan jihad Kita sedang dijajah oleh Portugis Terima saja ini takdir Allah Mungkin hari ini tidak ada masjid Rawdatul Mustarsidin Betul? Mungkin hari ini tidak ada pengajian tablik akbar Inilah yang mau dihilangkan dari ajaran agama Islam Bagaimana Islam bisa sampai ke Andalusia? Ketika itu ada seorang Panglima Perang Bernama Tarik Bin Ziyad Dia menyeberang Afrika Utara Sampai ke Andalusia Kalau saya sebut Andalusia banyak anak-anak muda tidak tahu Di mana Andalusia itu Pak Ustadz? Tapi begitu saya sebut Real Madrid Barcelona Oh tahu Spanyol Dia bawa pasukannya Dengan menaiki kapal kayu Begitu kapal akan mendarat Lalu kemudian dia cabut pedangnya Apa kata dia? Di depan ada musuh Di belakang ada lautan Kalau kita mati ke depan Kita akan mati syahid Kalau kita mundur ke belakang Maka kita akan mati konyol Allahu Akbar Saya sebetulnya malam ini mau cerita tentang Sakratul Maun Ini dipancing sama Ustadz Salim Akhirnya apa yang terjadi? Teriakan Allahu Akbar Maka Islam berkuasa 700 tahun lamanya Di Asbania Di Spanyol Jadi kalau hari ini kita membaca Tafsir Apa nama Tafsirnya? Tafsir Al-Qurtubi Kurtubi adalah Kordofa Kordofa adalah Spanyol Kita tahu ada namanya ulama besar Imam Al-Mursi Mursi diambil dari tempat lahirnya Mursi adalah Mursia Mursia di mana? Abul Abbas Al-Mursi Salah satu Mursi dalam Tareqat Shaziliyah Gurunya Penulis kitab yang selalu kita baca Kitab Al-Hikam Ditulis oleh Imam Ibn Attaillah As-Sakandari Sakandari adalah kota Iskandaria Didirikan oleh Alexander the Great Orang zaman dulu kalau mendirikan kota Dia buat namanya Karena kota itu ditaklukkan oleh Alexander the Great Disebut nama kotanya Alexandria Kalau kebetulan kota itu ditaklukkan oleh Abdul Somad Nama kota Somadiyah Mursi Abul Abbas Al-Mursi Itu dari Mursia Begitulah para ulama-ulama besar Ibn Arabi Berasal dari Spanyol Dari Andalusia Tapi memang generasi selalu terbagi kepada tiga Pertama Pejuang Kedua Penikmat Ketiga Penghancur Mudah-mudahan kita termasuk generasi pejuang Jangan sampai jadi generasi Penghancur Bagaimana mereka bisa sampai ke wilayah timur Indonesia Saya saja dari Pulau Sumatera Untuk sampai ke Ternate ini Naik pesawat Entah beberapa kali bangun Tidak sampai-sampai Bagaimana mereka dulu pakai kapal kayu Mengharapkan angin Tapi bisa berlayar Dari Ternate Membantu Kesultanan Aceh Pulang lagi kembali Tak terbayangkan Tak terbayangkan lelah letihnya Hari ini kita begitu enak Naik mobil Tidur Naik pesawat Tidur Pengajian Jaman yang dimuliakan Dia artinya takut Kalau ada orang sampai di tengah laut Menengok air Takut Itu namanya Akuofobia Takut melihat air Dan ada yang paling mengerikan daripada itu Apa namanya Islam Islam Fobia Biar Orang kalau sudah terlalu takut Habis nonton film hantu Pulang Mati lampu Bininya disangka Jadi kalau ada tuduhan Ustaz Abdul Sohman Adalah ISIS Ustaz Abdul Sohman adalah radikal Ustaz Abdul Sohman adalah ekstremis Itu adalah hasil dari iklan Islam Fobia Ada orang asing yang pernah terbunuh di Indonesia Gara-gara pengajian Abdul Sohman Ada Tidak ada Abdul Sohman itu Keras Suaranya keras Hatinya Selembut tisu Abdul Sohman itu ekstrem Abdul Sohman itu bukan ekstrem Lembut Manis Dan dingin Es krim Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang membuat Sultan Babullah Apa yang membuat Muhammad Al-Fatih Apa yang membuat Tariq bin Ziyad bersemangat Karena dia tahu Bahwa hidup ini sementara Akhirat akan kekal selamanya Betul Hubungan kita sementara Dunia sementara Satu-satunya yang abadi adalah Cintaku padamu Padamu itu maksudnya Padahal Allah Bukan padamu yang lain Nanti kalau Bapak ngomong sama Ibu Yang abadi hanya cintaku padamu Prat Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka bisa berjuang Tidak takut hilang kerajaannya Tidak takut copot kesultanannya Itu karena ilmunya benar Tentang La ilaha illallah Bahwa dia akan mati Karena dia berpikir Aku takluk kepada penjajah Aku ikut Spanyol Aku ikut Portugis Ustaz Salim Portugis sama Portugal sama Portugis orangnya Portugal negaranya Oh Portugis orangnya Portugal negaranya Ada juga yang bilang Portugal ini persatuan orang tua gatal Mereka tidak takut Tolong pulang pengajian Jangan yang diingat itu Mereka tidak takut kehilangan kerajaan Tidak takut kehilangan kesultanan Tidak takut kehilangan nyawanya Tidak takut hilang kepalanya Kenapa? Karena mereka tahu Kalau dia mati Namanya akan tercatat sebagai syuhada Mati syahid adalah cita-cita tertinggi Allahuakbar Kalau sampai video ini di upload Dan di komen Islamfobia Yang salah bukan saya Ustaz Salim Afillah Apa yang terjadi ketika Islam berkuasa? Saat Islam berkuasa di Palestina Apakah ada orang Yahudi di pancung kepalanya? Tidak ada Ketika Umar bin Khattab sampai ke Palestina Saat diserahkan kunci Yerusalem Umar bin Khattab diminta untuk sholat Di dalam gereja Umar bin Khattab tidak mau Umar bin Khattab sholat di depan gereja Hari ini orang baru tahu Apa maknanya? Andai Umar bin Khattab sholat di dalam Akan berdiri masjid Umar bin Khattab Di tempat sujudnya Umar bin Khattab Umar bin Khattab tidak ingin merusak Umar bin Khattab tidak ingin Mengacaukan perdamaian antara umat manusia Umar bin Khattab sholat di depan Dan hari ini berdiri masjid Umar bin Khattab Karena umat Islam akan mendirikan tempat ibadah Mengambil barakah dari tempat sujudnya Umar bin Khattab Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Islam datang penuh dengan kedamaian Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini keras Islam ini ekstrim Ini adalah ketakutan-ketakutan Memang orang Barat Orang Amerika Orang Eropa Itu bawaannya takut Terus takut 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 Dia kalau duduk di tepi laut Takut Katanya akan ada makhluk yang dari dalam laut naik ke atas Namanya Godzilla Dia kalau tengah malam di atas rumah melihat langit Takut Kenapa? Dari awan akan ada tulun makhluk yang ngences Namanya Alien Dia kalau melihat mobil-mobil berkeliaran Takut Dia takut mobil ini akan berubah menjadi robot Namanya Transformer Ketakutan-ketakutan Dan puncak ketakutannya adalah Dia takut melihat umat Islam Siapa yang menciptakan ketakutan? Bukan ajaran Islam Yang pertama mengatakan Kalau Islam ini besar Kalau Islam ini hebat Kalau Islam berkuasa Nanti akan terjadi Class Civilization Namanya Samuel Huntington Dia mengeluarkan tesis Nanti ada peradaban barat Nanti ada peradaban timur Kalau Islam hebat Islam berkuasa Islam akan membuat dua pemotongan Potong bawah dan potong atas Yang membuat ketakutan itu bukan umat Islam Tapi orang yang ketakutan terhadap ajaran Islam Lalu datanglah seorang Yahudi Apa kata dia? Nanti Islam akan berkuasa Dan akan menguasai Eropa Dan ketika Islam menguasai Eropa Orang Eropa akan terasing Orang Eropa akan terhilang Musnah Tak lagi ada di Eropa Dia pun menunjukkan bukti-bukti Sekarang sudah ada dua juta orang Turki berada di Jerman Orang Turki datang merantau ke Jerman Bisnis berhasil Kaya raya Sekarang ada tiga negara India, Pakistan, Bangladesh Bahkan wali kota London Adalah muslim keturunan dari tiga negara India, Pakistan, Bangladesh India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris Jerman diisi Turki Tunisia, Al-Jazair, Maroko Mengisi Spanyol dan Perancis Makanya orang-orang Tunisia, Al-Jazair, Maroko Hebat di Perancis Salah satunya Zainuddin Zaidan Apa maknanya? Umat Islam banyak di Eropa Dikhawatirkan akan menguasai Eropa Lalu orang Eropa kemana? Orang Eropa musnah Disebabkan apa? Tiga Yang pertama Orang Eropa tidak mau menikah Akhirnya tidak punya anak Musnah Yang kedua Orang Eropa kena penyakit Namanya LGBT Musnah dengan sendirinya Laki-laki nikah dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Akhirnya kena penyakit Virus HIV-AIDS Tidak punya anak Sedangkan umat Islam Banyak anak Banyak rezeki Jangan tinggung banyak isteri Habib Masalah Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan Ini mukathirun bikumul umam Aku bangga Ketika melihat nanti yang paling banyak adalah Umat Nabi Muhammad SAW Pesan Nabi Tazawwajul walud Al-Wadud Nikahilah perempuan yang subur Yang banyak anaknya Dan nikahilah perempuan yang penyayang Syarat pertama mencari istri yang subur Dari mana kita tahu dia subur tidak subur? Memangnya boleh dites Caranya lihat keturunannya Ibunya Neneknya Tanya Kamu bersaudara kandung berapa orang? Saya cuma dua orang Tidak jadi ya Aku mau cari yang subur Kamu berapa? Aku dari ibu yang pertama Dua belas Wow Gua banget Inilah umat yang akan menjadi kebanggaan Umat Nabi Muhammad SAW Terima kasih telah menonton!